Oke guys, ini sudah terpasang semua Jadi kita sistemnya itu Dari input Input kita menggunakan handphone Pakai Youtube ya, nanti kita pakai Youtube Kita input langsung ke Satu channel di mixer Kesini, kita pakai mixing Masuk ke channel 4 Terus kita hanya menggunakan mixer ini Mixer BOB, audio FL4 Ini langsung masuk ke Power Jadi output dari mixer Ini langsung masuk ke Input power Powernya ini kelas D 500W Dua kali ya, stereo Jadi kita tidak menggunakan ini DLSM, karena kita nyobain Dua speaker saja Satu way Kita menggunakan Ini, apa namanya, mixer sama ini Jadi keluarnya nanti kita setting dari Equalizer saja, mid-high-low nya juga Bisa dari sini Untuk kita nge-set ini Nge-set speker 15 in Speker 15 ini Belakang yang tadi kita sudah pasang ya bro Disana, disana Ini dua ini Ya, dua speker ini yang kita coba ya Itu 15 in dan twitter 1550 ACR Sama twitternya tadi ada BMA D4 sama Apollo Ya, Apollo yang 100 Watt Oke Kita coba Kita open dulu Ya, kita on Terus Powernya kita on juga Oke Kita coba Buka Youtube Nah, kita coba Oke suaranya cukup bersih ya Lumayan Ini cocok banget buat monitor Keren banget ya Ini cuma Mixer sama power aja Ini gak pake DLSM gak pake ya Jadi urutan kabelnya ini Dari output mixer ini Nah ini dari output mixer Langsung masuk ke input power Ini Langsung input power Lalu keluar speaker Speaker 1, speaker 2 Langsung pake itu ya Speaker 2 Ini ampli ini 4 channel bro 4 channel kita gunakan 2 channel aja Yang satu channel kita matiin Ini ada saya kasih on off disana Cukup lumayan suaranya Keren Buat monitor ya Ini belum maksimal Kita hanya gunakan 60% ya 60% output Oke guys Kali ini segitu saja Kalau ada pertanyaan Atau ada kritik saran silahkan Monggo Ini soundman amatiran ya Masih pemula banget Masih banyak belajar Jadi nyoba bikin-bikin sound Gak tau ini buat apa juga nantinya Kalau bisa digedain lagi Kalau bisa digedain lagi bisa buat Hajatan mungkin ya Oke terima kasih Sudah menyaksikan Berbagi ilmu Berbagi pengalaman Ya untuk harga-harganya Barangkali ada yang nanya Itu habis berapa gitu kan Oke ini untuk mixernya sendiri Harganya sekitar 1,4 juta Beli baru di marketplace Di topet atau di Bukalapak Itu sekitar 1,4 4 channel 320 digital Efek sudah ada efeknya Oh iya nanti kita coba Sound ininya ya Micnya ya Terus Kita gunakan ini Powernya Ini di LSM gak kita pakai ya Karena untuk monitor Jadi gak perlu kita bagi 3 way nya Kita cuma pakai 2 Specker aja Jadi untuk powernya ini Saya rakit cuma Habis 1,5 juta 1,5 juta Itu 2 Kali 500 watt Kelas D Pakai SMPS yang 15 ampere 65 volt Suaranya juga Kalau kita Maksimalkan Ini sementara Gak kita maksimalkan Guys Masih Rada-rada Sungkan Nama tetangga Guys Oke Untuk micnya Micnya saya menggunakan Ini merek apa ya Saya lupa AB600F Blurless nya Kita coba Nyalakan ya Jadi micnya Seperti ini Itu harganya Kemarin saya beli Di Purwokerto Itu harganya 700 ribu Dapat micnya 2 guys Oke Kita on Ini Channelnya Gak bisa dirubah ya Channelnya Gak bisa dirubah Cuma 751 Sama 727 MHZ Pakainya UHF Berarti ya UHF Untuk jaraknya Ya wajar lah Umum lah ya Kita coba Ini cuma menggunakan Halo Check Check sound test T1 Feedback T1 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 Cek 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 Keluar ya Suaranya Cek S1 T1 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 Lumayan menurut saya, mungkin menurut agen-agan ya masih kurang banget lah ya. Ini cuma kelas cemberet. Gitu guys, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah ikut nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Saya akan bongkar-bongkar lagi. Nanti saya akan review juga untuk amplinya ya di dalamnya itu. Isinya apa aja. Yang cuma 1,5 juta sudah dapat ya. Gitu guys, terima kasih.